Pertama, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak tekanan dari publik untuk membuat kesepakatan pembebasan Sandra. Ia menyebut ada sejumlah hal yang tidak mungkin dikompromi kantingan Hamas. Pidatuan Netanyahu disampaikan pada Senin 2 September sehari setelah terjadi demo besar-besaran di Tel Aviv. Demo tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atas tewasnya enam Sandra di Gaza. Masa mendesak Netanyahu segera membuat kesepakatan untuk memulangkan para Sandra dengan selamat. Namun, Perdana Menteri Israel bersikeras tidak akan menyerah terhadap tekanan publik. Netanyahu justru lebih mengutamakan koridor Philadelphia ketimbang Sandra. Koridor tersebut berlokasi di perbatasan Gaza-Mesir yang kini dikuasai oleh pasukan Israel. Netanyahu mengklaim mempertahankan koridor itu sangat penting karena akan mencegah Hamas mendapat senjata selundupan dari luar.